Wanita ini melihat seorang pria tua pemilik ladang didorong dan dibunuh dengan membabi buta Ditusuk beberapa kali dan kakinya dipotong lalu lehernya digorok hingga tewas Tiba-tiba ponsel pemilik ladang yang dipegang wanita ini pun bergering Lantas membuat para penjahit menghentikan aksinya Lalu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan sumber suara itu Kemudian di sisi lain, Pak Safai yang mendengar penjelasan seorang polisi akan kejahatan geng bandera Yang kini berada di rumahnya bersama istri Pak Safai Membuat Pak Safai sangat bingsau Lalu dengan sangat kencangnya, Pak Safai berlari menuju rumahnya Takut terjadi hal buruk yang akan menimpa istrinya